Intro Aku, Sweet Tee Kids Sudah undang Tuhan Yesus Dalam hatiku wajah Tuhan Yesus Yang senyum padaku Energi mengasihi dan dikasihi Ekstra tenaga untuk melayani Taan tuan orang tua dan guru Ya, 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 Sweet Tee Kids Aku, Sweet Tee Kids Sudah undang Tuhan Yesus Dalam hatiku wajah Tuhan Yesus Tersenyum padaku Energi mengasihi dan dikasihi Ekstra tenaga untuk melayani Taan tuan orang tua dan guru Ya, 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 Sweet Tee Kids Ya, 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 Sweet Tee Kids God is holy Sub indo by broth3rmax Halo Boleh diinterview ya? Boleh Namanya siapa? Dede Kalau ini? L Oh, kalian kenapa sih mau ikutan sama Fashion Week ini? Kalau aku, aku suka berpakaian keren Aku punya pakaian banyak Aku pengen tunjukin ke orang-orang Pakaian-pakaian yang aku punya Oh, gitu Kalau, kalau kamu? Aku, aku gak suka pakai-pakaian kayak orang lain Kayak gini dong Keren, keren Fashionable Oh, gitu ya Biar keren Aduh, kalau aku gak ikut Berarti aku gak keren ya? Iya dong Kita tuh harus tampil beda Harus keren Dengan pakaian-pakaian seperti ini Orang-orang tahu kita tuh fashionable Beda Iya, iya, iya Eh, eh, eh Aduh Aduh, aduh, aduh Hai anak-anak Barusan Lalu selihat acara Fashion Week Ramai sekali loh Banyak anak-anak yang menggunakan pakaian aneh-aneh Kata mereka sih keren ya Mereka ikut acara itu karena mau tampil beda Mereka mau menunjukkan kepada orang-orang sekitarnya Bahwa mereka adalah anak-anak yang fashionable Yang berbeda dengan anak-anak lainnya Nah Lause mau kasih tahu satu rahasia yang penting Tuhan juga mau kita tampil berbeda loh Hah? Tampil berbeda? Hmm Gimana caranya? Untuk apa? Aha Lause tahu Ayo kita belajar cerita firman Tuhan Bagaimana tampil berbeda Seperti yang Tuhan mau Anak-anak hari ini kita akan belajar firman Tuhan Cerita tentang Tuhan Menambahkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai Dan memberikan 10 perintah Cerita ini bisa kalian baca dalam kitab keluaran pasal 19 ayat 1-25 Dan pasal 20 ayat 1-17 Setelah keluar dari perbudakan di Mesir Bangsa Israel dipimpin Tuhan Melalui Musa berjalan menuju tanah kanan Yang dijanjikan Tuhan bagi mereka Setelah 3 bulan berjalan kaki Akhirnya bangsa Israel tiba di Padanggurung Sinai Kelelahan Karena penjalanan yang panjang Mereka berkemah di kaki Gunung Sinai Suatu hari Musa pergi mendaki Gunung Sinai Tuhan memanggil Musa Dan berbicara kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat Apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu Di atas sayap Raja Wali Dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam Dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman Yang harus kau katakan kepada orang Israel Setelah mendengar firman Tuhan Musa kembali ke perkemahan bangsa Israel Dan memanggil semua pemimpin bangsa Israel Musa menyampaikan segala firman Tuhan Kepada mereka Para pemimpin bangsa Israel menjawab Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan Mendengar jawaban itu Musa kembali ke Gunung Sinai Untuk menyampaikannya kepada Tuhan Sesampainya Musa di Gunung Sinai Tuhan kembali berfirman kepada Musa Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu Apabila aku berbicara dengan engkau Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu Setelah Musa menyampaikan jawaban dari pemimpin bangsa Israel Tuhan meminta bangsa Israel untuk mengunduskan diri Pada hari itu juga dan esok harinya Tuhan meminta bangsa Israel untuk mencuci pakaian mereka Dan bersiap-siap Sebab pada hari ketiga Tuhan akan menampakkan diri kepada seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai Selain itu Tuhan juga meminta Musa Untuk memasang pembatas di sekitar Gunung Sinai Untuk membatasi bangsa Israel dan Tuhan Setiap orang atau binatang yang menyentuh pembatas itu Akan meninggal Hanya ketika sangka kakala berbunyi panjang Bangsa Israel boleh mendekat dan mendaki ke Gunung Sinai Pada hari yang ketiga Terjadilah apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa Wah di atas Gunung Sinai Ada guntur Kilat Dan awan yang tebal Ada juga suara sangka kakala Yang sangat keras Semua bangsa Israel ketakutan Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan mereka Untuk menyumpai Tuhan Gunung Sinai ditutupi oleh asap yang pekat Karena Tuhan turun di atas Gunung Sinai dalam api Seluruh gunung bergetar Suara sangka kakala Semakin lama semakin keras Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung Dan memerintahkan bahwa bangsa Israel tidak boleh mendekat Untuk melihat Tuhan Sebab mereka akan meninggal jika melakukannya Ini karena Tuhan begitu kudus Dan mangsa Israel berdosa Seseorang yang berdosa Tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan Karena akan dihukum oleh Tuhan Dosa apapun Tidak bisa ditutupi di hadapan Tuhan Dan akan mendapatkan hukuman Tuhan meminta Musa untuk kembali ke puncak gunung bersama Harun Sedangkan bangsa Israel yang lain Hanya boleh menunggu di belakang pembatas yang dibuat Musa Musa turun untuk memperingatkan semua bangsa Israel Bahwa Tuhan ada di Gunung Sinai Dan mereka tidak boleh mendekat lebih jauh Kemudian Musa dan Harun naik ke atas gunung Dan Tuhan menyampaikan 10 perintah yang harus ditati bangsa Israel Perintah pertama Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Perintah kedua Jangan menyembah ala lain Perintah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan Perintah keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Perintah kelima Hormatilah ayahmu dan ibumu Perintah keenam Jangan membunuh Perintah ketujuh Jangan berzinah Perintah kedelapan Jangan mengcuri Perintah kesembilan Jangan berbohong Perintah kesepuluh Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Setelah melihat Tuhan menampakkan diri di atas gunung Sinai Bangsa Israel Begitu ketakutan Mereka berdiri jauh Dan tidak berani Mendekati gunung Sinai Lalu Musa menguatkan mereka semua Dengan berkata Jangan takut Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel Bukan untuk memusahkan mereka Melainkan Tuhan ingin bangsa Israel Menghormati Tuhan Dan tidak berbuat dosa Anak-anak Bayangkan Jika Tuhan Menampakkan diri kepada kita Seperti kepada bangsa Israel Ketika mereka ada di gunung Sinai Pasti Kita juga akan ketakutan Seperti bangsa Israel Tapi Apakah kalian bisa menebak Kira-kira Untuk apa ya Tuhan Menampakkan diri kepada bangsa Israel Dan Memberikan sepuluh perintah Tuhan ingin bangsa Israel Tampil berbeda Tuhan ingin bangsa Israel Menjadi bangsa yang takut Dan menghormati Tuhan Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus Bangsa Israel Tidak boleh sembarangan terhadap Tuhan Misalnya Beribadah Sambil Bermalas-malasan Atau Ketika mendengar firman Tuhan Tidak sungguh-sungguh Malah ngobrol Dengan sesamanya Apalagi Melakukan dosa Dan berusaha Menutupi dosa tersebut Dari Tuhan Tuhan Pasti Tidak suka Karena Tuhan Tahu Semua dosa-dosa Bangsa Israel Tuhan ingin Ketika menghadap Tuhan Bangsa Israel Datang dengan sungguh-sungguh Dengan sikap hormat Kepada Tuhan Selain itu Tuhan juga Ingin bangsa Israel Tampil berbeda Dengan tidak Berbuat jahat Kepada sesama Mereka Harus menghormati Orang tua Tidak memenuh sesama Setia kepada pasangan Tidak mencuri milik sesama Tidak berkata bohong Terhadap sesama Tidak iri Dan Tidak mengingini Kepunyaan sesamanya Wah Pasti tidak mudah ya Melakukan ini semua Selalu menghormati Tuhan Dan berbuat baik Kepada sesama Apakah Bangsa Israel Akan berhasil Ternyata Tidak Di sepanjang Alkitab Dicatat Bahwa bangsa Israel juga Sering gagal Mereka sering Tidak menghormati Tuhan Dan melakukan hal yang jahat Terhadap sesamanya Demikian juga dengan kita hari ini Kita masih sering gagal Untuk menghormati Tuhan Dan mengasihi sesama Bagaimana ya Kita bisa tampil Berbeda Seperti yang Tuhan mau Meskipun Masih sering berdosa Masih sering berdosa Kepada Tuhan Dan sesama Anak-anak Kita Tidak perlu Berkecil hati Karena Kita bisa Tampil berbeda Dengan percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Sudah mati Di kayu salib Untuk membayar Lunas hukuman Atas dosa-dosa Kita Ketika kita percaya Kepada Tuhan Yesus Dan menerima Pengorbanannya Kita Sudah diampuni Dan menjadi Kudus Di hadapan Tuhan Ketika kita percaya Kepada Tuhan Yesus Roh kudus Akan menolong kita Untuk Terus menghormati Tuhan Dan mengasihi sesama Ayo Kita memuji Tuhan Yang kudus I will praise Your name You are the Lord You are the Lord Yesterday Today Forevermore Forevermore Oh the glory And the wonder Of Your majesty I will tell the world Of Your great love For me Makes me want to sing Holy, holy, holy Lord God almighty All the world Will praise Your name In earth And sky And sea Holy, holy, holy Merciful And mighty God in three persons Blessed Trinity God you're near to all Who call your name Who call your name And even when I fall Your love remains Your love remains You open up your hand And you provide For me I am satisfied You've given Everything My heart is gonna sing Holy, holy, holy Lord God almighty All the world All the world Will praise Your name In earth And sky And sea Holy, holy, holy Merciful And mighty God in three persons Blessed Trinity Mari kita berdoa Supaya Tuhan Yesus Memampukan kita Untuk tampil beda Tuhan ala Bapak kami yang di surga Terima kasih Tuhan Atas firmanmu hari ini Ampuni kami Atas segala dosa kami Ampuni juga kami Karena kami ini selalu gagal Di hadapanmu ya Tuhan Tuhan Mampukanlah kami Untuk bisa tampil berbeda Untuk menghormatimu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mari anak-anak Kita mau hafal Ayat hafalan kita Hari ini Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Satu kali lagi ya 1 Petrus 1 ayat 16 Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Anak-anak ingat ya Tuhan ingin anak-anaknya Tampil berbeda Bukan dengan menggunakan Pakaian-pakaian Yang unik dan mahal Tidak juga supaya Orang-orang sekitar kita Tahu bahwa kita adalah Anak-anak yang keren Atau fashionable Tuhan ingin kita tampil berbeda Dengan cara Hidup kudus Hidup menghormati Tuhan yang kudus Menjauhi dosa-dosa Dan selalu berbuat baik Kepada sesama Anak-anak Dengan hidup kudus Orang-orang akan tahu Bahwa kita adalah Anak-anak Tuhan Yesus Dikenal sebagai anak Tuhan Yesus Adalah jauh lebih penting Jangan lupa ya Karena Tuhan kita kudus Kita harus tampil beda Dengan Hidup kudus Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa like Keduhan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati